Halo bos Assalamualaikum Ketemu lagi dengan alai bos Kesempatan pada sore hari ini Alai berada Di belakang rumah dan kesempatan Pada sore hari ini alai sedang Menyemai terong Terong yang alai semai sendiri ada Dua varitas yang satu itu terong Pondoh yang bulat-bulat Seperti ini yang berwarna ungu atau Biru kalau kata-kata orang itu Sebenarnya kalau itu warnanya ungu Lalu yang satunya Terong hijau Yang panjang Satu juga jadi dua Dan bikin media semainya sendiri Kemarin ini bos Alai cangkul-cangkul Lelai gemburkan Setelah itu alai rapihkan Menggunakan Bilahan bambu Pokoknya lebarnya dibikin satu meter Panjangnya sesuaikan bibit yang akan kita Gunakan gitu bos ya Atau akan kita semai Kalau lebarnya satu meter Lalu Dirapihkan atasnya Seperti ini Setelah itu atasnya kemarin Itu dikasih kotoran hewan Yang sudah difermentasi Menggunakan kotoran hewan ayam Ataupun kambing bisa Yang penting sudah difermentasi Dibikin ketebalannya 1 cm Setelah bikin tebalnya 1 cm Bikin rata Setelah itu kita remat-remat Seperti ini bos Nah intinya Ini untuk mencampur Antara Kotoran hewan Dengan tanah itu sendiri Jadi tidak lama Sangat mudah Dan sangat cepat Setelah Dia rusak Seperti ini Kita rapihkan lagi Seperti Yang akan dilakukan Masa nih Nah dengan cara Seperti ini Ya Nah dirapihkan seperti itu Nah Itu tadi sudah tercampur bos ya Antara kotoran hewan Dengan tanah Lalu Dibikin garis-garis Seperti ini bos Menggunakan bilan bambu Ataupun kayu Ataupun reng Menggunakan sikunya ya Siku Seperti ini Sikunya Sikunya ini Jangan yang bawahnya ini Tapi sikunya ini Agar dia Berbentuk seperti Huruf V Nah seperti V Seperti ini Nah ya Nah Nah seperti itu Kita tekan Lalu kita Tarik dorong Tarik dorong Seperti itu Maka dia berbentuk Seperti itu Dan antara Baris satu Dengan baris satunya Antara baris satu Dengan baris satunya Ini jaraknya 8 cm Ya 8 cm Lalu Cara Isirnya sendiri Bibit terlebih dahulu Tadi Jam Sebelah siang Alay Bibit ini Alay Jemur Alay Alasikoran Itu Sampai Jam 2 siang Setelah itu Sorenya Hari ini Langsung Alay Semai Jadi Tidak Alay Rendam Ya Nah setelah itu Caranya Ngicir Biji Post ya Ini dengan cara Seperti ini Tidak Alay Rendam Nah Ini sangat mudah Kalau direndam itu Biasanya Dia lengket Antara Biji satu Dengan Biji satunya Jadi Lebih Lama Gitu Karena dia Saling berkaitan Karena lengket Makanya Dengan cara Seperti ini Alay Jemur Terus Alay Jemur Dengan cara Seperti itu Tadi Jadi Tinggal Iwir Iwir Gitu aja Nah seperti ini Kalau seumpama Ada yang Apa namanya Dia tebel Artinya tebel itu Bertumpuk Tumpuk itu Tidak masalah Karena masih ada Rongga Antara Baris satu Dengan baris satunya Itu ada 8 cm Maka Meskipun tumbuh Nanti Batangnya pun Akan tumbuh Besar Dan kokoh Gitu ya Nah setelah Ini selesai Bos Setelah diciri Selesai Kita timbun Menggunakan Tanah sekeliling Ini kan seperti Huruf V Seperti huruf V Seperti ini Karena tadi Menggunakan sikunya Lalu kita timbun Menggunakan Tangan seperti ini Nah kita timbun Timbun Tipis aja Bos Jangan sampai Tebel-tebel Nah kita Lakukan Sampai selesai Pokoknya timbun Tipis Nah setelah Selesai Lalu disiram Menggunakan Tanki sprayer Kalau persemain itu Harus disiramnya Menggunakan Tanki sprayer Dalam satu Tanki sprayer itu Itu dikasih LOB LOB itu Ada di bagian sebelah sana ya Bisa menggunakan LOB POC bikinan sendiri Ataupun Trikoge Ini Untuk saat ini Aleh menggunakan LOB Kita bisa lihat ke sana ya Nah LOB sendiri Yang Aleh gunakan Ini bos ya Ini LOB nya Jadi Dalam satu tanki Dalam satu tanki itu Aleh kasih 50 mili LOB nya Bisa Trikoge Bisa POC Bikinan sendiri Untuk saat ini Untuk persemaian Aleh menggunakan LOB tadi ya Jelas ya Nah itu disiram Itu sampai Basah bos Dan harus Rata Dan ketinggian setik Ketinggian setik itu Dengan tanah itu Usahakan Ada 30 cm Jangan terlalu pendek Kalau pendek nanti Terlalu kenceng Maka nanti Tanah ini Akan tertimbun Bijinya akan tertimbun Terlalu rapat Kalau terlalu pendek Ini kan Ibaratnya ini ya Huruf V Nah kalau nanti Airnya terlalu kenceng Maka dia akan Tertutup rata Nah itu bahaya Nanti akan tertimbun Terlalu rapat Maka akan mengganggu Proses pertumbuhannya sendiri Nah dengan cara Seperti Yang dilakukan Mas Reswanto itu Disemprot menggunakan itu Pokoknya Kalau sebelum tumbuh Usahakan Penyiramannya Menggunakan tanki sprayer Kecuali kalau sudah tumbuh Kalau sudah tumbuh Menggunakan Gembor Tidak masalah Aleh pun punya gembor Sebelah sana Tuh ya Berwarna hijau Cuma tidak aleh gunakan Jelas ya Terus kalau yang ini bos Ini semayan kangkung Ini aleh tanam kangkung Di samping rumah Belakang rumah Kalau yang hidroponiknya Ada di sebelah sana Nanti malam Rencana mulai dipanen juga Nah ini Dilakukan sampai selesai dulu bos ya Nah bos Ini kayaknya Penyiraman sudah cukup Ini tadi Lebarnya 1 meter Panjangnya Kurang lebih 6 meter Itu aleh semprot Tiga tanki Kayaknya sudah cukup Jadi begini bos ya Ini Aleh nyemai Tidak aleh rendam Jadi Sebagai pengganti Perendaman Itu aleh Siram Sebanyak mungkin Menggunakan Tanki sprayer Di lahan Seperti ini ya Ini tadi sudah habis Tiga tanki Kurang lebih ya Sekitar 45 liter Sampai 50 liter tadi Ya Sudah cukup Sudah selesai Dan sekarang Kita lakukan Penaburan Furadan Atau Mipcinta Insek Agar biji-biji Yang kita semai tadi Tidak Dimakan Hama semut Ataupun Hama-hama lainnya Gitu bos ya Nah kita menggunakan Furadan Seperti ini Bisa kita langsung Tabur-tabur Tipis-tipis ya Tabur-tabur Ke Media semai ini Nah kita Tabur dengan Cara Seperti itu Bos ya Tipis-tipis saja Agar Hama Jangkri Ataupun Semut Tidak memakan Nah Kalau tidak ada Furadan Boleh menggunakan Insektisida Berbahan aktif Mipcinta Ataupun Disemprot Menggunakan Metomil Boleh juga Menggunakan Baigon Ataupun Hit Kita semprot-semprot Bos ya Jadi kita semprot-semprot Seperti ini Nah seperti ini Kalau seumpama Ada semutnya Gitu bos ya Kalau tidak ada Ya tidak usah Boros bos Terlalu mahal Oke Pokoknya Cara-cara alih Jangan ditiru Kalau menggunakan ini Tapi boleh juga bos Ini kan Ada bahan aktif Supermetrinya Jadi Bisa juga Untuk Semut yang Sudah ada Di lahan kita Atau di Tempat Persemen kita Dan setelah Penaburan Furadan ini Selesai Nanti bos Baru kita Tutup Menggunakan Karung Karung Seperti ini Karung Karung Seperti ini Yang namanya Persemen itu Bos Itu jangan Sekali-sekali Disungkup Menggunakan Plastik Itu alai Tidak cocok Tidak cocok Kejadian Setiap Orang itu Kalau nyemai Ditutup Sungkup plastik Biasanya Banyak gagalnya Tinimbang Gaknya Kenapa Karena yang namanya Biji mau tumbuh itu Memerlukan Sirkulasi udara Jangan plastik Kalau plastik itu Boleh Kalau untuk Biji-bijian Sifatnya Keras Seperti semangka Ataupun lainnya Boleh Kalau disungkup plastik Itu untuk Mengopen Tapi kalau Biji cabai Terong Tomat itu Cukup Menggunakan Karung Seperti ini Itu nanti Yang dibutuhkan Sirkulasi udara Sirkulasi udara Dari mana Nah ini kan Setiap Karung satu Dengan karung satunya Ada rongga Nah inilah Namanya sirkulasi udara Saran alay Pokoknya Jangan disungkup plastik Kalau menyemai Usahakan Ditutup Menggunakan Karung bekas Kotoran hewan Seperti ini aja Lalu kuncinya Satu lagi Bos Itu Kalau ada hujan Segera disungkup Menggunakan Plastik Plastik bening Jangan sampai Kena air hujan Karena Semain itu Kalau sampai Kena air hujan Maka Hasilnya Akan Fatal Ya Jika turun hujan Segera kita cari plastik Untuk menutupinya Ini ada plastik Cuma nanti Tidak akan Nalai gunakan Itu tadi hanya Untuk menutup Karena kemarin Udah alai Bikin persemayan Agar tidak padat Gitu aja Bos Tidak dicakar Cakar Cakar-cekar Pitik lah Bos Nek coro jawone Karena ini Namburi omah Nguno bos Ya malah ditutup plastik Oke Oke bos Cukup Sekian Ini aja Nanti tinggal Tutup aja Ini untuk menyelesaikan Jadi ini tadi Hanya memberi contoh aja Oke bos Cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode Berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax